Halo guys, ini dia BMW 320i E90 LCI Ini yang facelift tahun 2010 Ini dia kuncinya, yuk kita nyalakan mesin dulu Ada welcome lights Untuk nyalakan mesin Masukin kuncinya ke dalam slot Injok pedal M Kemudian tekan tombol engine start stop Nyalakan lampu utama Fork lamp depan dan belakang Dan lampu hazard Yuk kita cek bagian exterior Untuk headlight Udah pake projector Udah pake angel ice Dengan lampu halogen Adalah turn signal Dengan lampu LED Di bawahnya ada fork clamp Untuk grill Comnya melingkari ya Ada turn signal di bagian fender Untuk ukuran band Menggunakan ukuran 225-45 L17 Dengan piston potenza Untuk depan maupun belakang Sama-sama pake cakram Bedanya di depan Menggunakan ventilator Kalau belakang dia pake Solidator Solid disk Ada chrome juga Yang mengelilingi kaca Kaca samping maksudnya Ini dia samping kanannya Secara keseluruhan Untuk lampu belakang Untuk lampu belakang udah pake LED Ada turn signal Ada sensor pake belakang Ada sensor pake belakang 4 titik Kenal port udah pake Muffler Ada antena Dengan bentuk Shark fin Ini dia samping kiri Secara keseluruhan Ada tuas untuk membuka Cup mesin Untuk mesin Dia menggunakan 2000cc ya Dengan 4 silinder Nambah skatrop Tenaganya 148 HP Dan torsi 200 Nm Untuk kode mesin Dia menggunakan N46 Seperti Yang ada pada E90 Pre-face lift Kalau di Eropa Yang face lift Udah pake mesin N43 Cuma sayangnya Belum ada kode Dan dia menggunakan Penggerak Oh, ada belakang Untuk di bagian Dot rim Soft touch ya Di bagian atasnya Di bagian sini juga Soft touch Sampai bawah Juga soft touch Di bagian tengahnya itu Soft pad Dengan bahan kulit Ada speaker Door handle Penyimpanan kecil Power window Semua power window Kempatnya udah pake One touch Baik buka Maupun tutup Pengunci jendela Pengaturan kaca spion Dengan tombol Free track Ada penyimpanan Ada twitter Ada informasi Tekanan ban Nomor rangka mesin Dia masih pake N46 Untuk jok Pengemudi Udah menggunakan Electric seat Untuk Reclining Sama head Adjuster Cuma kalau untuk Sliding Masih pake Yang manual Ini dia Soal mesinnya Ada handgrip Untuk pengemudi Ada set vessel Dengan cemin Dan lampunya Ada lampu kabin Depan Cuma ini lampunya Masih Lampu biasa ya Ada set vessel Juga Dengan cemin Dan lampunya Ada handgrip Untuk penumpang Depan Terus untuk Seat belt Depan Dia gak ada Head Adjuster Untuk pengaturan Jok Penumpang Depan Ada pengaturan Reclining Secara electric Ada Head Adjuster Juga Secara electric Kalau untuk sliding Masih Yang Model manual Ada tempat Cupholder Di kedua Sisi Yang ini juga Cupholder Cuma ini Rusak ya Gak bisa dibuka Di bawahnya Ada laci Penyimpanan Dengan soft opening Dan lampunya Bentuk dashboard Seperti ini Secara keseluruhan Untuk yang LCI Udah Dilengkapi Dengan I-Drive Kalau yang Pre-Fly Slip Belum ya Ada tombol Hazard Tombol Untuk Munci Pintu Ada tombol DTC Ada pengatuan Pemanas Suhu Di bagian Bawahnya Bawah tombol Yang ini Di bawahnya Lagi Pengatuan AC ya Ada pengatuan Kecepatan Auto Terus ada Mode Sikulasi Udara Yang Knob Sebelah kiri Sama kanan Pengaturan Suhu Dengan Dual zone Ada tombol Maximum AC Ada tombol All Untuk Mengatur Suhu Secara Bersamaan Kalau dimatikan Dia Enggak Bersamaan Mengatur Suhunya Sebelah kanan Ada Divogger depan Mode AC Sama divogger belakang Sebelah kirinya Pengatuan Zona AC Ada yang Untuk bagian AC Langsungnya Terus Ada yang Bagian kakinya Di bawahnya lagi Ada tempat Slot CD Ada volume Ada 8 channel Untuk radio Ada penyimpanan juga Ada tempat Asbak Sama Power outlet Transmisi 6 speed Matic Dengan Steptonic Untuk Untuk mundur Itu Ada sensor Yang juga Handbrakenya Masih Yang biasa Ada Pengaturan Untuk I-Drive Ada radio CD Menu Telefon Sama navigasi Cuma Navigasi Gak bisa Nyala Menunya Seperti ini Ada CD Radio Telefon Contact Ada BMW Service Ada vehicle Information Sama setting Setting ini Banyak Pengaturannya Untuk Yang multimedia Hanya bisa Pasang musik Dari USB Sama Aux Sayangnya Untuk Bluetooth Gak Bisa Bluetooth Sebenarnya Ada Cuma Hanya Untuk Telefon Sebelah Kanannya Ada Onboard Computer Ada Sisa Jelak Tempuh Ada Konsumsi BBM Sama Yang Di bawah Itu Kecepatan Rata Rata Biasanya Ada Konsol Tengah Ada Penyimpanan Telefon Di bawah Di sebelah Kanannya Ada penyimpanan Dengan Bahan Bluetooth Ada Aux In Sama USB Sayangnya Di Pada Ames Ini Gak Bisa Sliding Untuk Steer Tiga Palang Udah Pakai Power Steering Dengan Reck Reck Pinion Tombol Sebelah QE Untuk Mengatur Volumenya Ada Voice Comment Juga Ada Telepon Juga Airbag Untuk Sebelah Kanan Untuk Mengatur Tempat CD Di bagian Sini Sini Sudah Til Dan Telescopic Untuk Juga Airbag Ada 6 Dua Di depan Dua Di bagian Pila Duanya Lagi Di bagian Bawah Sini Ada Pengatuan Tuas Untuk Lampu Sane Dengan One Touch Turn Signal Sebelah Kanannya Ada Pengaturan Untuk Wiper Sudah Pakai Automatic Wiper Ada Tulisan BC Untuk Mengatur MID Di bagian Tengah Speedometer Ada Odometer Sisa Jarak Tempuh Kecepatan Ata Ata Konsumsi Ata Ata Ada Penyimpanan Juga Di Sebelah Kanannya Stair Yuk Kita Kebelakang Ada Tombol Di bagian Atas Tuas Kap Mesin Untuk Ngebuka Bagasi Doto yang belakang Ini Soft Touch Sampai Bawah Juga Soft Touch Tengahnya Soft Pad Bahan Kulit Ada Wood Panel Juga Ada Power Window Sayangnya Tidak ada Penyimpanan Di bagian Pintu Belakang Ada Tulisan Embel BMW Di Setiap Pintu Baik Di depan Maupun Di belakang Bentuk Jok Belakang Seperti Ini Tiga Tiganya Sudah ada Headrest Tapi Sayangnya Untuk Jok Belakang Tidak Bisa Dilipat Ada Tuas Pengunci Pintu Di bagian Belakang Biasanya Di Sebelah Depannya Cuma Untuk S90 Ini Di Belakang Ada Handgrip Dengan Codhawk Di Sebelah Kanannya Ini Dia Sekilas Bentuk Dashboard Ada Handgrip Juga Dengan Codhawk Di Bagian Kirinya Ada Penyimpanan Pocket Dengan Bahan Net Di Kedua Sisi Di Balik Juk Depan Ada AC Belakang Ada Pengatuan Suhunya Sama Yang Ini Untuk Ngebuka Fan Sama Nuntut Ada Power Outlet Juga Dua Buah Untuk Di Belakang Ada Penyimpanan Kecil Untuk Ulang Kaki Ini Masih Oke Untuk Ukuran 180 cm Untuk Ulang Kepala Ini Masih Ada Sisa Ada Armrest Dengan Cup Holder Ada Peng Akses Ke Bagasi Oh Oh Ya Di Bagian Atasnya Ada Lampu Belakang Ke Bagasi Yuk Sebelumnya Ketempat Bensin Dulu Untuk Octane Minimal 91 Satu Ya Oke Lumayan Luas Ini Bagasinya Gak Gak Ada Ban Cadangan Karena Udah Pakai Sistem Run Flat Tyres Oke Sekian Dulu Reviewnya Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Kekuangan Thank you For Watching Da Let's